Autocrate Error Sampai detik ini Autocrate masih mengalami masalah Dimana menu-menunya itu masih berantakan Seperti yang bisa dilihat di belakang layar ini Padahal dengan add-on Autocrate ini Kita sangat terbantu ya untuk membuat sertifikat online Intinya membuat dokumen automation ya Ataupun bisa dibilang mail merge secara online Banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan dengan Autocrate ini Di video ini saya akan membahas dan mencari solusinya Bagaimana menyelesaikan Autocrate yang menu-menunya berantakan Sehingga kita bisa bekerja secara normal lagi Halo selamat datang kembali di studio 662 bersama saya Budi Siswanto Langsung saja kita akan mencari jalan keluar Bagaimana menyelesaikan masalah menu pada Autocrate yang berantakan itu Di sini juga nanti saya akan memberi sedikit contoh untuk membuat sertifikat dengan mail merge Menggunakan add-on Autocrate Seperti biasa yang perlu kita siapkan ya Google Form ya Saya di sini cuma membuat sederhana saja Di sini pakai nama dan institusi Kemudian saya membuat template sertifikatnya menggunakan Google Slide Seperti ini Ini juga saya tidak ganti ya Cuma ganti nama dan institusi saja Selanjutnya data yang dari Google Form nanti akan masuk ke bagian spreadsheetnya Nah kalau kita bisa lihat Saya akan buka Autocrate-nya ya Kalau saya pilih new job Ini pun sudah kelihatan ya Menunya itu bertumpuk seperti ini Kalau saya pilih new job Nah menu-menunya itu bertumpuk seperti ini Jadi kita susah ya untuk mengklik tombol mana yang seharusnya kita akan gunakan Karena tidak terlalu kelihatan Baik saya tutup dulu Yang harus kita lakukan sekarang adalah Kita buka tab baru Kemudian masuk ke Google Apa namanya webstore Dan kita pilih yang namanya VPN Oke Jadi ini VPN Dan kita akan install ini Yaitu FreeVPN for Chrome Kita klik saja Kemudian kita klik Add to Chrome Dan tambahkan ekstensi Dia akan memeriksa sebentar Ceking Oke setelah berhasil Maka disini akan ada tulisan Remove for Chrome Dan keluar satu menu di atas Di bagian add on ini Ini kan sudah ada yang namanya VPN ya Saya pin dulu Supaya dia kelihatan Dan kemudian kita aktifkan Kita klik Tunggu sebentar Kemudian kita continue Start Nah sekarang ada tombol yang start ini Kita klik saja Saya biarkan negaranya default seperti itu saja ya Oke sekarang VPN is on Berarti sudah terkoneksi ya Kemudian saya kembali lagi ke Apa namanya Spreadsheetnya Saya pilih add on Kemudian auto create Dan saya launch Nah kalau bisa dilihat Sekarang menu nya sudah tidak bertumpuk ya Kalau saya pilih new job Oke sudah bersih ya Oke saya akan lanjutkan Untuk membuat sertifikatnya ya Saya tulis Certificate Contohnya Kemudian saya next Dan saya akan pilih Ini ya namanya Google Google sheet Saya copy aja namanya Supaya mudah From drive Kemudian saya paste namanya Saya search Nah ini Ini template nya Select Oke selanjutnya Saya next Nah ini namanya Saya pilih nama dan institusi saja Ini sederhana saja ya Kemudian saya next File name nya Saya kasih Nama Oke kemudian Saya kasih dash Dan nama institusi Seperti itu Kemudian type nya Saya pilih pdf Untuk output nya Saya pilih multiple Coba ya nanti Kalau ada beberapa data Dia akan terpisah menjadi satu-satu Dan selanjutnya Saya next Untuk Apa foldernya Saya tetap memilih folder saya ini ya Jadi saya next saja Saya next Next lagi Saya tidak share Kalau share ini maksudnya nanti bisa langsung dikirim ke email ya Tapi kan saya tidak punya email Jadi saya no saja Kemudian saya next Run trigger Yes 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 Setiap jam Kemudian kita simpan Oke Sekarang kita akan coba memasukkan Data dari google form Untuk membuat sertifikat Nanti dia akan memproses secara otomatis ya Oke Katakan disini Saya isi namanya Saya isi nama ya Woody Seperti itu Disini saya tulis Studio sorry Studio 662 Submit Kemudian saya buat lagi Kemudian saya buat lagi Si swanto Kemudian saya tulis 662 Studio Saya submit Dan datanya disini sudah masuk Dua data ya Kalau bisa dilihat Autocrat sudah memproses secara otomatis Ya Secara otomatis dia akan membuat sertifikat Yang template nya kita siapkan tadi Sudah selesai Dan kita bisa lihat disini Ini sertifikat yang pertama Ini adalah hasilnya ya Selain itu Dia juga tersimpan di Folder kita Nah ini hasilnya Sertifikat yang baru sekitan kita buat Sekarang kita akan coba Satu lagi ya Untuk memastikan Autocrat ini sudah berjalan dengan lancar Nah disini kan kita baru mempunyai dua data ya Kita akan coba Saya akan submit Tester gitu Oke institusinya tester juga Tester Institution Oke submit Maka datanya akan masuk kesini Ini sudah masuk Dan sebentar lagi Dia akan memproses Ini sudah mulai memproses Nah sudah jadi Kita tinggal klik Maka sertifikatnya sudah siap Seperti ini Dan datanya juga tersimpan di folder Ini namanya tester Ini tester ya Oke demikian Kalau sudah selesai Kita boleh matikan VPN nya ini ya Intinya Bukan membuat sertifikatnya Atau menyalakan VPN nya Tetapi bagaimana Autocrat itu diselesaikan Setelah sekian lama error Terutamanya yang sangat bergantung dengan aplikasi ini ya Saya juga Karena saya sering membuat Semacam undangan Kemudian sertifikat Ataupun template-template Yang diisi online Supaya menjadi Satu data Setiap Pendaftar atau apa gitu Ini sangat Memudahkan Itu saja tutorial singkat saya hari ini Mudah-mudahan Dapat memberi manfaat Dan membantu Pekerjaan Bapak Ibu Yang biasa menggunakan Add-on Autocrat ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa Mendukung terus channel ini Bagi yang belum subscribe Boleh subscribe ya Kemudian like Ataupun dislike Tidak apa-apa Jika tidak suka Di dislike saja Diperbolehkan juga Untuk share ke media sosial yang lain Sampai jumpa lagi Di video saya berikutnya Salam sehat selalu Bye-bye Sampai jumpa lagi